Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya rekan-rekan painier di mana pun anda berada terkait dengan informasi barter yang sedang heboh-hebohnya ya dan sini saya mencari informasi-informasi terkait dengan itu teman-teman ya nah banyak sekali yang apa namanya bertanya gitu ya dan disini dijawab oleh moderator Indonesia Rohman ya Rohman saya coba cari info-info di Pioner Indonesia di bagian ini teman-teman ya nah ini dia saya dapatkan tadi ya nah kata moderator Indonesia tentu ini informasi yang kredibel teman-teman karena ini saya dapatkan juga dari moderator Indonesia beliau lebih tahu dari yang kita pikirkan nah karena dia sudah sebagai moderator oke disini saya akan meneruskan ya informasi ini barangkali ada yang belum buka ataupun belum tahu gitu ya Nah kata Rohman 79 ini beliau mengatakan saya menghimbau ya kepada semua pioner yang saat ini sedang heboh-hebohnya waduh heboh-hebohnya melakukan proses transaksi pair-to-pair barter barang harap dipahami baik-baik untuk saat ini atas kesepakatan sesama pioner Iya jika nantinya tidak sesuai dengan harapan tidak ada hubungannya dengan pi network atau core team jadi jangan sangat menyarankan Jadi saya sangat menyarankan kepada pioner yang melakukan transaksi pair-to-pair dibekali surat perjanjian di atas materai Nah itu kata moderator ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan itu dia di kemudian hari di mainnya tertutup ini core team baru mengizinkan pioner melakukan transaksi barter barang atau jasa Dan dalam proses transaksi pair-to-pair tidak ada paksaan kepada pihak lain harus sesuai kesepakatan masing-masing Sangat lebih aman melakukan transaksi setelah core team meluncurkan projek SDK atau mainnet terbuka Dan saya menghimbau kepada semua pioner harap berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi pair-to-pair Coin P menjadi tanggung jawab yang punya akun atau yang punya coin itu sendiri Dan saya menghimbau kepada semua pioner dalam proses transaksi barter logikanya dikedepankan Itu dia jangan mudah terpengaruh dengan informasi yang belum tentu bisa dipertanggung jawabkan Pesannya adalah bahwa pioner harus memutuskan berapa nilai pi suatu barang atau jasa atas kesepakatan sesama pioner Dalam hal ini seperti yang telah core team tekankan di in close mainnet atau mainnet tertutup pi belum memiliki nilai Nah itu dia teman-teman ya moderator itu sudah menginfokan ya Ya dia gak salah mengatakan seperti ini karena memang benar ya Jadi yang melakukan barter pair-to-pair itu itu sebetulnya bukan apa namanya perintah dari core team Karena mereka mungkin karena sudah merasa coinnya sudah dimigrasikan ke dompet walletnya gitu kan Dan merasa sudah bisa transaksi sesama member pi network gitu ya Sudah bisa pair-to-pair Dan mereka punya statement bahkan di video saya sebelumnya yang tadi saya upload itu Bahkan rencananya itu akan mengadakan bazar di Monas Nah ini yang saya khawatirkan Yang saya khawatirkan Katanya ya Katanya akan disaksikan oleh presiden ya Nanti kita lihat ke depannya Karena itu dibuka dari tanggal 8 Juli sampai Eh bukan 8 Juli 8 Agustus sampai 14 Agustus Nah kita lihat coba nanti ya Intinya ya Kalau teman-teman ingin barter ya Suatu barang yang berharga baik itu emas logam ataupun apapun ataupun mobil ataupun motor Karena di Indonesia sudah banyak ya Yang bahkan ada yang sudah melakukan barter mobil Nah Toyota Cron kalau nggak salah itu diposting oleh Pak Abner Tindi di Twitternya Nah itu teman-teman Jadi saran dari moderator Indonesia kita Itu kalau ingin barter sesuaikan yang logis teman-teman Dengan harga yang sesuai gitu Dan artinya ada kesepakatan antara pihak penjual barang dengan kita yang ingin beli Yaitu dengan cara melakukan semacam perjanjian di atas matrai Agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Itu ya Di kemudian hari maksudnya begini Karena PINetbook ini kan kita belum tahu harganya Dan belum listing di bursa gitu ya Dan itu kabar yang beredar Ya kabar yang beredar Core Team tidak akan menyebutkan harganya berapa Dan sepenuhnya koin PINetwork itu Sepenuhnya itu di tangan pioner Harga itu ditentukan pioner Jadi teman-teman ya ini sangat berhati-hati dalam melakukan part two pair ya Agar supaya saling menjaga Agar tidak ada yang diregukan dalam hal barter Jadi teman-teman ya saya himbau Bahkan moderator juga menghimbau Ya kita tunggu amannya lah ya Kita tunggu amannya Dari barter ya kita bisa beli kok Kita bisa melakukan barter barang ataupun belanja online kok Kalau sudah SDK nya sudah dibuka gitu Karena nanti kita lebih aman dalam pertransaksi di marketplace-marketplace Yang sudah ter-authorize dengan PINetwork Nah kita tunggu aja tuh Kalau kita gak perlu lah Kita mencari apa namanya Toko Misalkan teman-teman rumahnya di Sumatera Utara Terus pedagangnya vendornya di Jakarta Teman-teman gak usah jauh-jauh ke Jakarta untuk membeli produk itu Kalau kita nanti sudah bisa berbelanja di marketplace SDK walletnya SDK wallet SDK nya sudah dibuka Sudah bisa transaksi di marketplace Artinya kan Minet sudah terbuka tuh Secara luas seluruh dunia Nah kita tinggal klik-klik aja nanti Seorang Dan sementara jumlah Pioner Yang terdata itu 35 juta lebih Nah artinya masih banyak yang belum QVC Dan kita akan tunggu itu teman-teman ya Nah kita yang belum QVC Ya sabar saja Yang sudah QVC tapi belum lulus Periksa kembali bagian Minetnya Teman-teman ya Siapa tahu teman-teman biasanya Banyak kejadian seperti ini Ya Banyak kejadian seperti ini Ya Biasanya Banyak yang saldonya gak masuk itu Karena Frasa sandingnya dia bikin lagi Kemudian dompetnya yang lama itu Yang seharusnya di transfer coinnya Tapi dia bikin wallet yang baru Maka tidak akan Masuk saldonya ke wallet yang baru itu Karena dia lupa frasa sanding yang lama Nah ini sangat berbahaya sekali Yang biasa terjadi seperti itu Gitu Jadi teman-teman Usahakan Jangan sampai lupa frasa sanding Karena itu dompet Anda Nah jadi paham ya Untuk menerima duit Dompetnya Alamatnya harus sama dengan Bagian yang nomor 3 itu Di bagian Periksa Minet itu teman-teman ya Oke Semoga informasi ini bermanfaat Buat teman-teman Silahkan di share Di like Di subscribe Yang belum subscribe Supaya tidak ketinggalan info-info menarik Yang terbaru terkait dengan Pai Network Saya akan mengabarkan kepada teman-teman semua Pantau terus ya Kita akan Kawal terus Pai Network ini Sampai mana Sampai mana Kita akan kawal Karena kita bukan pemain sore Bukan pemain kemarin sore Maksudnya Ya Teman-teman ya Sabar saja Saya juga sabar Mendapat undangan QBSI teman-teman ya Selalu memantau Ya memantau Dan terus memantau Perkembangan Pai Network Oke teman-teman Sekian ya mungkin informasinya Untuk malam ini teman-teman ya Semoga Anda Apa namanya Mengerti dengan apa yang saya sampaikan ini Oke teman-teman Selamat beristirahat Yang sudah Mau beristirahat Ya Yang belum beristirahat Selamat saja Menyambut istirahat Anda Semoga Anda Mimpi indah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton